Pendekar pedang pelangi jilid 28 tamat. M.O.H.O. dan pengikut-pengikutnya memang tidak bisa ditahan lagi. Walau dia dan Lio Kuitin belum bisa menaklukan lawan masing-masing, tetapi Mo Goat dan yang lain sudah dapat menguasai keadaan. Bahkan Tan, Sin Lun dan Giam Pit Seng sudah terkapar di atas tanah. Ketelat tangan Tio Xiaowin untuk menolong mereka sudah tidak keburu lagi. Seng Kim Eng bersama Tia T.O.U. telah mengakhiri perlawanan mereka. Sabetan golok dan tusukan pedang membuat guru dan murid itu jatuh terluka parah. Suhu Tio Xiaowin menjerit, namun tak bisa menolong karena pasukan Ho Bing segera mencegatnya. Sebaliknya, Pendekar Soutian Hai masih dapat diselamatkan oleh istrinya. Karena keduanya selalu berdampingan, maka kesulitan Soutian Hai segera dapat ditolong oleh Ciu Bewe Hong. Bahkan pada waktu menolong tadi, pedang Ciu Bewe Hong nyaris menebas leher bayan tanung. Namun demikian luka di paha Soutian Hai itu benar-benar mengganggu sepak terjangnya. Kaki yang luka itu menjadi sulit digerakan, sehingga Soutian Hai menjadi lamban dan kurang bersemangat. Pendekar itu lebih banyak diam di tempatnya, dan bersama Ciu Bewe Hong mencoba bertahan sekuat tenaga. Yuk Ting Ting yang berhadapan langsung dengan Ho Bing juga tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun ilmu silat gadis itu jauh lebih tinggi daripada lawannya, tapi Ho Bing mendapat dukungan pasukan khususnya. Pasukan khusus yang sudah dilatih dan dipersiapkan untuk melayani jago silat berkepandaian tinggi. Mereka bergerak dalam kelompok atau barisan, seperti layaknya kawanan semut yang selalu bekerja bersama-sama. Melawan satu dari mereka, berarti harus menghadapi seluruhnya. Al-Yong sendiri masih terus berupaya menekan lawannya. Dengan habisnya perlawanan para pendekar, maka arna pertempuran itu menjadi longgar. Al-Yong tidak merasa takut lagi mengeluarkan ilmu pedang pelanginya. Kilatan-kilatan cahaya segera memancar dari pedang bengkoknya. Berkelebatan kesana kemari, memburu dan mengurung anggota Lok Wittin. Lok Wittin dengan barisan enam hantunya memang dapat melayani kedasyatan sinar pelangi tersebut. Dengan kero mempersatukan tenaga dan pikiran mereka, Lok Wittin selalu berusaha memantulkan cahaya yang menyerang mereka. Dan sebagai balasannya, mereka ganti, menyerang dengan segala macam senjata rahasia mereka. Baiklah. Akanku lihat sampai di mana kalian bisa bertahan. Bagaimana kalau senjata rahasia itu habis Al-Yong mengejek? Lok Wittin menggeram. Mereka benar-benar menjadi gemas dan penasaran. Baru sekarang mereka menemukan lawan setangguh Al-Yong. Biasanya mereka tidak pernah bertempur sesulit ini. Satu atau dua orang di antara mereka, biasanya cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Marilah. Menang atau hancur Hekui berseru keras. Demikianlah walau sangat sulit, Al-Yong mampu mengimbangi keuletan Lok Wittin. Bahkan pemuda itu selalu berada di atas angin. Selakanya, Al-Yong yang kurang pengalaman itu belum mampu menilai keadaan. Pikirannya hanya tertumpah pada pertempurannya sendiri. Dia hanya berpikir, bagaimana mengalahkan Lok Wittin. Sama sekali tidak terpikir olehnya akan hasil akhir dari pertempuran itu. Sementara itu Chen Tong Xia dan So Giok Hang masih juga bertahan terhadap kurungan Mogoat. Sebenarnya ilmu silat mereka berdua tidak kalah hebatnya dengan ilmu silat Mogoat. Namun karena mereka berdua tidak mampu mencari Mogoat asli di antara enam bayangan itu, mereka segera jatuh di bawah angin. Bagaimanapun juga dasyatnya ilmu silat mereka, tapi bayangan-bayangan itu tidak dapat diserang atau dilukai dengan pukulan atau senjata mereka. Sebaliknya seperti yang dikhawatirkan Liuanti, bayangan Mogoat itu mulai melepaskan senjata rahasianya. Senjata rahasia yang amat berbahaya karena mengandung racun. Tapi Chen Tong Xia yang cerdik itu ternyata berpendapat lain. Bagus. Walau lebih berbahaya, tapi aku justru dapat mengetahui aslinya. Hanya yang asli yang melepaskan senjata rahasia, karena yang lain tidak mungkin melepas senjata betulan. Nah, Nona So, lindungi aku. Akan ku cekik di Achen Tong Xia berbisik kepada So Giok Hang dengan ilmu Coan Im Jibbit, yaitu ilmu mengirim gelombang suara. Baik. Mari kita lakukan So Giok Hang mengangguk. Dengan mantel pusakanya So Giok Hang memang tidak dapat dilukai oleh senjata rahasia Mogoat. Sebaliknya, setiap kali senjata rahasia itu meluncur dari tangan Mogoat, maka Chen Tong Xia segera menyerang lawannya. Beberapa kali pukulan Chen Tong Xia yang amat mematikan itu nyaris mengenai tubuh Mogoat asli, sehingga gadis itu segera menyadari kesalahannya. Ternyata maksudnya untuk segera mengakhiri pertempuran itu justru membahayakan dirinya. Kau benar-benar cerdik gadis itu berseru. Mogoat menarik kembali niatnya untuk mempergunakan senjata rahasia. Dia kembali mengurung Chen Tong Xia dan So Giok Hang dengan ilmu silat Patsian Ihoatnya. Karena tingkatan ilmu silat Mogoat sekarang sudah lebih tinggi, maka dia sudah dapat mengubah dirinya menjadi enam sosok bayangan kembar. Dan semua itu amat merepotkan lawan-lawannya. Sementara itu arna pertempuran di dekat mereka juga berlangsung tidak kalah sengitnya. Mohaw dengan Patsian Ihoatnya melawan Put Pai Siu Hang Jain dengan Cuomo Cilangnya. Tapi kali ini Mohaw benar-benar ketemu batunya. Patsian Ihoat yang ia bangga-banggakan itu ternyata tidak mampu mengelabungi Meta Put Pai Siu Hang Jain. Seperti memiliki Meta Malaikat kakek tua jelek rupa itu dapat memilih Mohaw asli di antara delapan sosok kembarannya. Walau orang tua itu harus menerobos ke sana kemari menghindari lima bayangan Mohaw palsu, namun dia terus saja memburu Mohaw asli. Pukulan dan tendangan. Kakinya yang berbahaya itu hampir tidak pernah keliru memilih sasaran. Monyet buruk Mohaw mengumpat tidak habisnya. Sudahlah, menyerah sajalah. Kau tidak bisa mengakali aku dengan bentuk-bentuk palsumu itu. Meskipun hidungku ini bengkok dan jelek, tapi daya ciumnya tajam sekali. Aku dapat membedakan bau keringatku dan bau keringatmu. Sementara semua bentuk palsumu itu tidak berkeringat, bukan? Hehehe. Kurang ajar Mohaw terkejut melihat kecerdikan lawannya. Put Pai Siu Hang Jain tertawa puas. Saking senangnya mulutnya segera berdendang. Dendang yang tidak keruan lagunya. Bersampan di atas telaga, airnya bening bagai kaca. Melihat rambut beralih rupa, serasa mimpi jadi bayangan. Karena bibirnya tebal dan lebar, sementara giginya juga sudah hompong, maka suara dendang yang keluar dari mulut kakek jelek itu lebih menyerupai omelan daripada nyanyian. Namun demikian, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Semakin panjang dan semakin getol kakek itu mengomel, semakin hebat pula jurus-jurus yang dia keluarkan. Benturan-benturan tenaga. Yang terjadi, semakin lama semakin menggoyahkan kuda-kuda Mohaw. Monyet tua. Monyet gila. Tiba-tiba gerakan Mohaw berubah. Satu persatu kembarannya menghilang. Put Pai Siu Hang Jain tidak mau terkecoh. Setelah kini tinggal satu, Mohaw justru bergerak lebih cepat. Demikian cepatnya sehingga tubuh pemuda itu kadang-kadang menghilang dari pandangannya. Hehehe. Ilmu apa lagi yang kau keluarkan Put Pai Siu Hang Jain terkekeh-kekeh? Sungguh mendebarkan. Mohaw mulai menapak ke tingkat akhir dari pasien Ihoat, yaitu membuat tubuhnya menghilang. Dengan tenaga dalamnya yang tinggi, disertai dengan kemampuan sihirnya yang hebat, pemuda itu mulai mengecoh pandangan Put Pai Siu Hang Jain. Semakin cepat gerakan Mohaw, maka semakin sering pula Put Pai Siu Hang Jain kehilangan lawannya. Ketika akhirnya pemuda itu mengerahkan segala kemampuannya, maka Put Pai Siu Hang Jain tidak dapat melihat lawannya lagi. Pemuda itu hanya kelihatan bila sedang mengambil nafas. Ah! Bocah itu benar-benar hebat dan menakjubkan Hyuk Kim yang tidak pernah melepaskan matanya dari pertempuran itu memuji kedasyatan ilmu silat Mohaw. Sekarang Put Pai Siu Hang Jain kebingungan. Dengan ketajaman indera dan perasaannya, sebenarnya dia dapat melacak keberadaan Mohaw. Tapi karena situasi di Arna itu sangat riuh, dan gerakan Mohaw juga sangat cepat, maka langkahnya selalu lebih lambat dari lawannya. Akibatnya serangan Mohaw yang datang bertubi-tubi membuatnya kalang kabut. Tikus busuk memakan cacing. Cacing kurus kepanasan. Perubahan yang sangat mendadak itu sungguh mengejutkan Pangeran Liuanti. Sungguh tidak terduga keadaan menjadi berbalik seperti itu. Tampaknya semua orang memang akan dikalahkan oleh pasukan Haun. Satu persatu tokoh Tiatung Kaipang jatuh ke tanah. Demikian pula dengan tokoh persilatan lainnya, hingga akhirnya tinggal rombongan pendekar pulau Mengcu saja yang masih bertahan. Namun demikian mereka juga sudah kepayahan, sementara pasukan Haun terus mendesak dan memburu mereka. Akhirnya rombongan itu sampai juga di tempat Pangeran Liuanti berada. Demikianlah, akhirnya seluruh pasukan Haun mengepung tempat itu. Mereka bersorak sambil meniup trompet dan menabuh tambur perang. Suasana benar-benar ramai dan hingar-bingar. Panglima Yap Kim dan Pangeran Liuanti mulai putus asa. Seluruh kekuatan di pihak mereka sudah kalah. Tiada lagi yang dapat mereka andalkan. Tinggal Aliong yang masih berada di atas angin. Tapi apa gunanya kemenangan Aliong itu kalau seluruh kekuatan lainnya kalah? Oleh karena itu pertempuran selanjutnya boleh dikatakan cuma menunggu waktu saja. Menunggu saat jatuhnya para pendekar itu seorang demi seorang. Dan semuanya memang tak bisa dihindarkan lagi. Dengan dukungan pasukan khususnya, Hobing dan para pembantunya mulai mendesak Tio Siawin dan Yok Ting Ting. Tongkat Hobing mulai menyentuh kulit Tio Siawin dan Yok Ting Ting. Tapi sentuhan itu belum sampai membahayakan jiwa mereka. Namun ketika akhirnya tongkat itu sering menyentuh tubuh mereka, otomatis perlawanan mereka menjadi terganggu. Apalagi ketika pasukan yang mengepung mereka itu semakin kuat mendesak mereka. Tio Siawin benar-benar sedih melihat kesulitan adiknya. Matanya berkaca-kaca. Lima tahun mereka berpisah. Kini mereka bertemu justru dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan celakanya dia sendiri juga terluka parah, sehingga tidak bisa menolong adiknya. Tak kusangka nasib kami sangat menyedihkan. Tidak ada orang tua, tidak ada kebahagiaan. Ada guru yang membesarkan kami, tapi sekarang guru juga menjadi korban keganasan perang. Ak-a-ah. Tanda petik. Dalam kesedihannya tiba-tiba terlintas wajah pendekar buta, gurunya yang lain. Meski buta pendekar itu memiliki kesaktian yang hebat. Ah, di mana guru sekarang? Apakah dia juga menjadi korban perang besar ini? Mengapa dia tidak muncul-muncul? Saking tegangnya bibir Tio Chuen bergetar menyanyikan lagu kesukaan pendekar buta. Mulanya hanya perlahan, tapi semakin lama semakin keras, sehingga akhirnya suara itu melengking tinggi penuh getaran tenaga dalam. Apabila di malam yang gelap gulita, tiba-tiba muncul bulan purnama, alam pun tersentak dari tidurnya. Untuk menyambut kehangatan seng pelipta malam. Kekasihku. Aku selalu mengharapkan kehadiranmu. Pangeran Liu Wanti dan Panglima Yap Kim kaget. Bekas Panglima itu memandang Tio Chuen dengan bingung. Sekilas ya menyangka gadis itu menjadi gila. Namun dugaan itu segera dihapuskannya. Sebaliknya pangeran Liu Wanti menjadi berdebar-debar hatinya. Masih teringat di benaknya peristiwa lima tahun lalu di kota Heng Chiu. Kala itu Tio Chiu In juga bernyanyi seperti sekarang, dan tiba. Tiba muncul seorang pendekar sakti bermata buta menolong mereka. Apakah Nona Tio hendak meminta pertolongan pendekar buta itu lagi? Ternyata nyanyian itu sampai ke telinga KW Etek Hun pula. Pemuda yang sedang bertempur di samping ayahnya itu mempunyai pendapat yang sama dengan pangeran Liu Wanti. Ia juga teringat peristiwa mengerikan di kota Heng Chiu itu. Peristiwa yang membuat Kujingsan kehilangan salah satu kakinya. Belum juga lagu itu habis dinyanyikan oleh Tio Chiu In, tiba-tiba terdengar suara gemuruh mendekati tempat itu. Suara itu seperti suara angin atau badai yang menerjang pepohonan. Inji aku datang. Bertahanlah. Bersamaan dengan hilangnya suara gemuruh itu, seorang lelaki separuh bayi telah berdiri di depan Tio Chiu In. Wajahnya sama sekali tidak kelihatan karena tertutup oleh rambut putih yang terurai lepas di mukanya. Awuh pada saat yang sama Chen Tong Xia justru mengeluh karena pundaknya tergores kipas mogoat. So Giok Hong terkejut. Saudara Chen, kau terluka. Walau tidak parah, tetapi kipas itu mengandung racun, sehingga bahut Chen Tong Xia terasa lindu sekali. Untung pemuda itu selalu membawa obat pemunah. Racun disakunya. Walau tidak segera sembuh, tapi racunnya tidak berbahaya lagi. Nona So, berhati-hatilah. Kipas itu mengandung racun. Sementara itu pendekar buta telah memegang lengan Tio Chiu In. Tubuhnya tiba-tiba bergetar begitu mengetahui keadaan gadis itu. Siapa yang membukaimu? Siapa? Katakan katanya kaku. Tio Chiu In tak kuasa lagi membendung air matanya. Suhu, tolonglah mereka. Mereka itu para pendekar persilatan yang ingin membebaskan Panglima Yap Kim. Sekarang mereka dalam kesulitan. Pasukan Hun telah mengepung tempat ini. Tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Apakah Panglima itu sudah dapat dibebaskan? Sudah, Suhu. Beliau juga ada di sini sekarang. Beliau berada di sebelah kananmu. Wajah tertutup rambut itu kelihatan kaget sekali. Baiklah, aku akan mencoba menolong mereka, ucapnya kemudian dengan terburu-buru. Tapi ketika pendekar buta hendak berlalu, Tio Chiu In cepat meraih lengannya. Suhu. Di sini juga ada pangeran Liu Wanti, apa sekali lagi pendekar buta itu terkejut. Benar, Suhu. Beliau duduk di dekat Panglima Yap Kim. Mereka berdua terluka parah seperti aku. Pendekar itu menundukan mukanya dalam-dalam. Sejenak tubuhnya seperti bergoyang-goyang mau. Jatuh. Tentu saja Tio Chiu In menjadi kaget sekali. Suhu. Suhu. Kau kenapa wajah itu tengadah kembali? Sambil menghelana pasia berkata, Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Em, Inji. Coba katakan. Siapa saja pendekar persilatan yang ada di tempat ini? Sebutkan satu persatu. Tio Chiu In menjadi lega kembali. Lalu disebutnya pendekar yang berada di Arna itu satu persatu. Pendekar yang belum pernah dikenal, hanya ia sebutkan ciri-cirinya. Di samping itu Tio Chiu In juga menyebutkan lawan yang mereka hadapi. Pendekar itu tertegun ketika Tio Chiu In menyebutkan nama Hang Gi Hiap So Tian Hai. Tapi ia segera mengalihkan perhatiannya. Jadi mereka itu benar-benar, pasukan Hun? Baiklah, Inji. Aku akan mencoba menolong Panglima Yap Kim keluar dari benteng ini. Tapi kau jangan pergi kemana-mana. Tetaplah di tempat ini. Berteriaklah kalau ada yang mengganggumu. Sementara itu Panglima Yap Kim hampir tidak berkedip memandang pendekar itu. Ternyata orang itu adalah orang yang dilihatnya melempar-lemparkan prajurit Hun tadi. Dan setelah dekat, serasa ada sesuatu yang dikenalnya pada pendekar itu. Di lain pihak, pendekar buta telah berjalan mendekati pertempuran, yaitu pertempuran antara Mogoat dengan Chen Tong Xia dan So Giok Hong. Semua orang melihat ada enam orang Mogoat yang mengurung Chen Tong Xia. Tetapi bagi orang buta seperti pendekar buta yang mengamati pertempuran itu dari indera tubuhnya yang lain, pertempuran di depannya itu hanya berlangsung antara seorang melawan dua orang saja. Memang menurut pengamatan pendekar buta, orang dikeroyok itu memiliki ilmu silat yang sangat aneh. Orang itu mampu memecah tenaganya menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dapat digunakan untuk menyerang lawan dari berbagai arah. Sementara itu munculnya pendekar buta di Arna itu benar-benar mengejutkan Mogoat. Walau sudah lima tahun, tapi gadis itu tidak pernah melupakan orang yang pernah mengalahkan ilmu silatnya. Ha Oko! Kau ingat orang yang kuceritakan itu? Dia berada di sini gadis itu berteriak kepada Mo Ha O U. Chen Tong Xia dan So Giok Hong terkejut, tapi tidak tahu apa yang dimaksudkan lawannya. Mereka berdua hanya melihat seorang lelaki mengenakan pakaian tukang kebun, datang menghampiri mereka. Lelaki separuh bayak itu kelihatan sedang mengerahkan tenaga saktinya. Terdengar suara desis dari sela-sela bibir pendekar buta, seperti suara desis ribuan ular berbisa yang keluar dari liangnya. Dan berbareng dengan itu tercium pula bau amis yang menyengat hidung. Dia, dia panglima yapkim gelagapan. Sekonyong-konyong tubuh pendekar buta itu mencelat ke depan. Demikian cepatnya, sehingga orang hanya melihat hembusan asap yang luncur ke Arna pertempuran. Gulungan asap itu menyambar salah seorang dari enam orang Mogoat itu. Mogoat menghindar secepatnya, kemudian berbaur dengan Mogoat yang lain. Tetapi pendekar buta itu terus saja memburunya, seolah-olah tidak ada Mogoat lain di Arna itu. Dia hanya mengelak atau menangkis bila Mogoat yang lain itu menyerangnya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Chen Tong Xia dan So Giok Hong untuk keluar dari Arna. Mereka segera menghambur ke Arna Hang Giap So Tian Hai dan Tio Xiao Wen. Kedatangan So Giok Hong segera disambut tayah ibunya dengan penuh kegembiraan. Begitu berjumpa gadis sayu itu segera melapor. Ayah, ibu, aku sudah menemukan Cici Lian Chu. Sebaliknya, Chen Tong Xia yang memilih Arna Tio Xiao Wen juga berkata keras. So Tai Yap. Itu dia yang bernama So Hang Lem. Apa A.A.A. So Tian Hai dan Ciu Be Wee Hang berteriak bersama-sama. Begitu kerasnya teriakan mereka, sehingga Bayan Tanu menjadi kaget pula. Nanti aku ceritakan So Giok Hong berseru gembira. Luka bahwa mereka dalam kepungan musuh. Tapi kedatangan Chen Tong Xia di Arna Tio Xiao Wen, disambut dengan bentak kemarahan oleh gadis itu. Marah, karena tongkat Ho Bing mulai menyakiti tubuhnya. Mau apa kau kes ini? Mau ikut mengeroyok aku? Majulah. Chen Tong Xia gelagapan tak dapat menjawab, sehingga Yok Ting Ting menjadi kasihan melihatnya. Sebenarnya gadis remaja ini amat senang dengan bantuan Chen Tong Xia. Dia dan Tio Xiao Wen memang berada dalam kesulitan. Sudahlah, Cici. Dia hanya ingin membantu kita. Biarkan saja. Urusan lain bisa dilesaikan nanti. Bahut Chen Tong Xia masih terasa sakit, namun tidak sesakit bentakan Xiao Wen. Chen Tong Xia di hatinya. Tapi ketika dia bermaksud meninggalkan tempat itu, Tia Tio menyerangnya dari belakang. Wu-u-us. Chen Tong Xia segera menghindar. Otomatis tangannya menyambar lengan Tia Tio. Ta-a-as. Kedua lengan mereka bentrok satu sama lain. Akibatnya si kepala besi itu terdorong mundur beberapa langkah. Untung pasukannya segera menolong. Mereka menyerbu Chen Tong Xia dari segala jurusan. Chen Tong Xia tidak bisa mundur lagi. Dia terpaksa bertempur melawan pasukan khusus itu bersama-sama Tio Xiao Wen dan Yok Ting Ting. Dan kedatangannya itu memang sangat membantu gadis itu. Paling tidak mengurangi lawan Tio Xiao Wen. Di lain pihak kedatangan pendekar buta benar-benar menjadi neraka buat mogoat. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, tapi gadis itu tetap tak bisa menghindar dari kejaran pendekar buta. Selakanya, setiap kali menangkis atau membentur tenaga pendekar buta, gadis itu tentu terlempar ke tanah. Akhirnya, satu persatu kembaran mogoat itu menghilang. Dan selanjutnya hanya tinggal mogoat asli yang bertempur dengan pendekar buta. Kurang ajar. Ku bunuh kau, orang buta. Namun mogoat memang bukan lawan yang setimpal buat pendekar buta. Ilmu silat dan tenaga dalam gadis itu sama sekali belum apa-apa bila dibandingkan dengan pendekar buta. Selain pendekar itu mampu bergerak dua kali lebih cepat dari gerakan mogoat, tenaga dalamnya juga jauh di atas tenaga dalam gadis itu. Itulah sebabnya setiap kali membentur tangan pendekar buta, tubuh mogoat terlempar ke atas tanah. Untung saja orang tua itu tidak ingin membunuhnya. Tetapi ketika prajurit-prajurit Hun yang mengepung tempat itu berteriak dan menabuh genderangnya, pendekar buta menjadi cemas. Dalam keributan atau pertempuran yang hingar-bingar dia tak mungkin bisa menolong Panglima Yap Kim. Oleh karena itu dia harus segera meringkus gadis itu sebagai sandera. Pendekar buta lalu mengerahkan ilmu silatnya yang lain, yang jarang sekali ia keluarkan. Terdengar tulang dan urat-uratnya saling membelit dan beradu satu sama lain. Ketika akhirnya mogoat yang marah itu menyerang dengan jarum-jarum beracunnya, kedua tangan pendekar buta itu segera menyambar ke depan. Taburan jarum beracun itu tersapu habis oleh kibasan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap melaju ke depan, menuju ke arah muka mogoat. Mogoat cepat menarik kepalanya ke belakang. Tapi mulutnya menjerit keras sekali, ketika tangan itu tetap saja memburunya. Mati-matian gadis itu membanting tubuhnya ke belakang. Namun sekali lagi gadis itu berteriak ngeri. Lengan pendekar buta itu terus saja bertambah panjang, sehingga tangan itu tidak bisa dicegah lagi saat mencengkeram pundak mogoat. Dilain saat gadis itu telah ditangkap oleh pendekar buta. Haoko. Tolong mogoat menjerit keras. Mohao terperanjat. Tanpa berpikir lagi pemuda itu melompat meninggalkan Put Pai Siu Hangjin. Karena saat itu dia sedang mengerahkan Pak Sian Ihoat pada lapis yang teratas, maka gerakannya sama sekali tidak terlihat oleh semua orang. Tahu-tahu dia telah berdiri di depan pendekar buta. Put Pai Siu Hangjin yang ditinggalkan, termangu-mangu di tempatnya. Kakek buruk rupa itu tidak segera tahu kalau lawannya telah pergi. Tikus kecil. Di mana kau? Su Heng, mengapa kau memakai aku? Apa kau tidak mempunyai lawan lagi? Tak terduga Shen Tongsia menjawab umpatan Put Pai Siu Hangjin. Dasar manusia sinting, kakek itu sudah melupakan keinginannya untuk mencari Mohao. Suara Shen Tongsia telah merubah jalan pikirannya. Tiba-tiba saja ia ingin menggoda pemuda itu. Hei, bocah gendeng. Mengapa kau bersama gadis itu lagi? Apa gigimu ingin dipatahkan lagi? Su Heng, kemarilah. Bantu aku. Jangan berdiri diam saja. Ho ho ho, baik. Aku senang sekali. Di situ banyak musuhnya. Lalu tanpa berbasa basi lagi kakek buruk rupa itu segera menghambur ke dalam pertempuran. Gayanya yang kocak dan senaknya sendiri itu membuat gemas dan marah lawan-lawannya. Apalagi begitu masuk kakek itu sudah mengobral pukulan dan tendangan yang sulit dihindarkan. Sementara itu para prajurit Hun yang mengepung tempat tersebut menjadi beringas. Mereka menjadi marah karena Mogoat tertangkap musuh. Hampir saja mereka menyerbu ke dalam arna pertempuran, kalau Mohao tidak segera menghentikan mereka. Mohao sangat mengkhawatirkan keadaan adiknya. Dia takut orang buta itu akan membunuh Mogoat. Bagus. Tampaknya kau yang memimpin pasukan ini. Siapakah namamu, anak muda? Apakahkah salah seorang dari Panglima Raja Motan sambil? Tetap mencengkeram punggung Mogoat, pendekar buta bertanya kepada Mohao. Mohao menggeram menahan marah. Namaku Mohao, Putra Raja Motan. Memang aku yang memimpin pasukan ini. Nah, lepaskan adikku. Kalau tidak, pasukanku akan segera membunuh teman-temanmu. Pendekar buta mengangkat mukanya. Suaranya terdengar kaku ketika menjawab ucapan Mohao. Kalau benar-benar Putra Raja Motan, engkau tentu mengenal Bok Siangki, ketua partai Soahupai. Beliau adalah guruku, beliau telah diangkat menjadi pendeta agung ulan kili oleh ayahku. Pendeta agung, apakah dia telah menyelesaikan tingkat terakhir dari Patsian Ihoat? Dia sudah mahir menghilang. Bukan main kagetnya Mohao. Orang buta di depannya itu seperti mengetahui segala hal tentang gurunya. Siapa dia? Kau, kau mengenal guruku? Siapakah kau sudahlah? Lebih baik kau tanyakan sendiri kepada gurumu. Yang jelas gurumu tentu akan memperingatkan, agar kau tidak terlalu dekat dengan aku. Apalagi sampai melawan aku. Sombong sekali. Pendekar buta menghela nafas panjang. Sudahlah, perintahkan saja prajurit-prajuritmu menyingkir. Biarkan kami membawa Panglima Yap Kim keluar. Dari benteng ini. Di luar nanti akan ku lepaskan adikmu. Tidak bisa. Lepaskan adikku, atau, ku perintahkan pasukanku membunuh kalian semua Mohao U berseru marah. Begitukah? Baik. Majulah. Akanku remukan dulu kepala gadis ini, baru kita berkelahi pendekar buta berseru pula. Tangannya diangkat ke atas, siap untuk menghajar kepala Mogoat. Pasukan Hun menjadi beringas lagi. Mereka mengacung-acungkan senjata mereka dan siap untuk menerjang ke arna. Sebaliknya Mohao U menjadi bimbang. Wajahnya bertambah kusut. Pengecut. Kalau berani, lawanlah aku. Jangan berlindung di balik nyawa perempuan. Bertempurlah dengan aku. Satu lawan satu akhirnya Mohao U menjerit marah. Pendekar buta tertegun. Kau menantang aku? Wah, kau akan benar-benar dimarahi gurumu nanti, diam. Lihat pukulanku. Mohao U tidak dapat mengekang diri lagi. Tubuhnya melesat ke depan sambil mengayunkan kipasnya. Begitu bergerak dia sudah menggunakan tingkat akhir dari pasien Ihoatnya. Tak seorang pun dari sekian ratus orang yang mengurung tempat itu, yang dapat melihat dirinya. Semuanya mengira kalau tubuhnya hilang begitu saja. Kali ini Mohao U memang ingin menunjukkan kesaktiannya. Semua orang memang melihat bahwa Mohao U menghilang tapi tidak demikian halnya dengan pendekar buta. Sebagai orang buta yang biasa mengandalkan perasaan dan indera tubuh selain matanya, ia tetap dapat merasakan hembusan angin yang datang menerpa dirinya. Dan sentuhan angin lembut itu sudah cukup memberitahukan dia, bahwa ada orang yang mendekat dan menyerang tubuhnya. Tanpa melepaskan tubuh Mogoat, pendekar buta mengolak ke samping, lalu membalas dengan menyodokan siku kanannya ke belakang. Mohao U yang tidak terlihat oleh metu itu terperanjat, dan cepat-cepat melenting menjauhkan diri. Sesaat pemuda itu merasa heran melihat lawannya tidak terpengaruh oleh ilmunya. Namun sebentar kemudian ia menjadi sadar pula akan kebodohannya. Lawannya buta, sehingga tidak ada bedanya, dirinya kelihatan atau tidak. Mohao U lalu berputar sambil menotok bahu kanan pendekar buta. Wus! Kipasnya yang tergulung itu menyambar bahu lawannya. Sengaja dia menyerang sambil berputar untuk mengurangi getaran udara yang keluar dari kipasnya. Sambil mengempit tubuh mogoat di ketiaknya, pendekar buta merendahkan tubuhnya. Betapapun kecil getaran itu, ternyata pendekar buta masih dapat menciumnya. Bahkan sambil merendah pendekar itu masih sempat menyabatkan rambut panjangnya ke leher Mohao U. Ta'a'ar. Ujung rambut itu melecut di udara, karena Mohao U keburu mengolak ke samping. Demikianlah mereka bertempur semakin lama semakin sengit. Dan pertempuran itu sama sekali tidak dimengerti oleh orang lain. Bagi mereka pendekar buta itu bermain silat sendirian. Kalaupun sekali-sekali tubuh Mohao itu kelihatan, mereka juga tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun bagi Panglima Yap Kim dan Pangeran Liwanti, pertempuran itu benar-benar mentakjubkan. Mereka memang tidak dapat melihat Mohao, Tapi mereka yakin bahwa pendekar buta itu sedang bertempur dengan Mohao U. Oleh karena itu bagi mereka kesaktian pendekar buta sungguh amat hebat. Betapa tidak, ilmu sihir aneh yang sempat memingungkan Put Pai Siu Hangjin itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa terhadap pendekar buta. Padahal pendekar itu masih membawa tubuh Mogoat pula. Sementara itu situasi pertempuran di Arna yang lain tetap belum berubah. Sou Tianhai dan anak istrinya tetap di Kepung Bayan Tanu bersama pasukan pilihannya. Pasukan khusus yang berkelompok dan berlapis-lapis sehingga sulit sekali ditembus. Demikian pula dengan keadaan Tio Xiaoyin dan Yok Ting Ting. Walaupun sudah dibantu Chen Tong Xia dan Put Pai Siu Hangjin, mereka tetap belum bisa keluar dari Kepungan. Memang, kedatangan Put Pai Siu Hangjin dan Chen Tong Xia sangat menolong mereka. Tetapi pasukan khusus itu memang kuat sekali. Untunglah dengan gaya bertempur Put Pai Siu Hangjin yang angin-anginan itu, pasukan pilihan itu tidak berani terlalu mendesak. Hanya pertempuran Aliong yang mulai menampakkan hasilnya. Walau seorang diri harus menghadapi enam jago pilihan dari Raja Moran, tapi akhirnya pemuda itu dapat menguasai lawannya. Ilmu pedang pelangi yang belum pernah terlihat di dunia persilatan itu ternyata dapat menggempur barisan enam hantu. Satu persatu barisan enam hantu yang sangat ditakuti orang itu terlepas dari kelompoknya. Mula-mula Angkui atau si Hantu Merah, hantu paling muda dalam kelompok itu, terpental keluar dari barisannya. Hantu Merah itu tergores pedang pelangi pada betisnya, yaitu pada saat dia dan saudaranya gagal menangkis pedang Aliong. Barisan enam hantu itu semakin kacau. Hek-kui segera berteriak mengatur barisan mereka. Ui-kui yang terluka lengannya segera menempatkan diri di belakang barisan. Sedangkan Angkui yang terluka betisnya, tidak mampu bangkit lagi. Darah mengalir deras dari luka itu. Kalian tetap belum mau menyerah. Baik. Akanku potong kaki kalian satu persatu Aliong mengancam. Benar juga. Belum habis pemuda itu mengucapkan ancamannya, pedang bengkoknya telah terlepas dari tangan, dan terbang berputar-putar di udara. Ketika kemudian Aliong mengalihkan perhatian mereka dengan pukulan jarak jauhnya, tiba-tiba pedang itu menukik kembali dan menyambar Ui-kui di belakang barisan. Adu hantu kuning itu menjerit kesakitan. Ui-kui jatuh ke tanah sambil memegangi lengan kirinya. Kini kedua lengannya tidak dapat digunakan lagi. Pisaunya juga hilang entah kemana. Kini tinggal empat orang saja di antara Lokuitin yang masih dapat bertempur. Hek-kui saling pandang dengan saudara-saudaranya. Mereka mulai berpikir untuk mengerahkan pasukan khusus. Namun sebelum Hek-kui memberi perintah, tiba-tiba terdengar suara jeritan Mohaou. Ketika Lokuitin memandang ke Arna itu, mereka menyaksikan dua majikan mudanya telah berada dalam genggaman pendekar buta. Apa, apa yang terjadi Hakui memekik bingung. Ali Yong juga melihat ke tempat itu. Dia melihat seorang lelaki berpakaian tukang kebun mencengkeran punggung Mohaou dan Mogoat. Ali Yong juga diam saja ketika sisa-sisa Lokuitin itu menghampiri pendekar buta. Mohaou tidak berkutik di tangan pendekar buta. Dia sama sekali tidak menduga kalau lawannya memiliki ilmu silat aneh, yang dapat mengecoh dirinya, sehingga dia terjebak pula seperti adiknya. Ternyata pendekar buta itu dapat membuat tangan atau kakinya lebih panjang daripada semestinya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, pendekar buta itu dapat melepas engsel sendinya, sehingga lengan dan kakinya dapat ditekuk dan digerakkan ke segala arah. Mohaou juga terjebak ketika suatu saat berada di belakang pendekar buta. Sama sekali dia tak menyangka ketika tiba-tiba tangan pendekar itu menghantam ke belakang seperti layaknya kalau tangan itu menghantam sasaran di mukanya. Ketika dia mencoba menghindar, ternyata lengan itu bertambah panjang, sehingga dengan mudah menotok urat di leharnya. Nah, kau kalah, anak muda. Kau bukan tandinganku. Mungkin hanya gurumu yang dapat melayani aku. Itu pun kalau ilmunya sudah lebih baik daripada dulu, pendekar buta berkata ketus. Apa maumu sekarang Mohaou berseru, kesal. Pendekar buta membawa kedua tawanannya itu ke depan Tio Chuyin. Ketika Hekwi bersama tiga saudaranya mengejar dan mengurung, pendekar buta menghardik mereka. Semuanya berhenti bertempur. Lihat, nyawa pimpinan kalian berada dalam genggamanku. Apakah kalian menginginkan kematian mereka? Suara pendekar buta itu benar-benar mengejutkan prajurit Houn. Semuanya berhenti bertempur. Termasuk juga bayan Tanu, Hobing, dan seluruh pasukan khusus mereka. Para tokoh persilatan yang tersisa segera berkumpul di dekat pangeran Liwanti. Mereka menunggu perintah pendekar buta. Suhu. Para pendekar telah berkumpul di sini. Apa yang harus kami lakukan Tio Chuyin bertanya kepada gurunya. Pendekar buta mengangguk, kemudian membentak Hekwi dan Perkwi yang berdiri di depannya. Bagus. Nah, kalian dengar itu? Sekarang perintahkan kepada pasukan kalian untuk mundur. Aku tidak main-main. Kedua orang ini menjadi jaminannya. Hekwi. Kau Mohaou membuka mulutnya. Tapi belum juga habis ucapan itu keluar dari mulutnya, pendekar buta sudah lebih dulu menotok urat gagunya. Hekwi bertukar pandang dengan Pekkwi. Mereka merupakan pimpinan tertinggi setelah Mohaou dan Mogaat. Dengan tertangkapnya kedua pimpinan mereka itu, otomatis kini mereka berdua yang harus menentukan jalan pertempuran selanjutnya. Cepat lakukan. Atau kalian ingin gadis ini yang kubunuh lebih dahulu? Baik pendekar buta menggertak sambil mengangkat Mogaat di atas kepalanya. Pendekar buta sengaja mencengkeram jalan darah Pao Si Hiat di dekat tulang punggung Mogaat. Sehingga gadis itu meringis kesakitan. Hekwi gemetar. Pikirannya menjadi bingung. Dia dan saudara-saudaranya tak mungkin bisa hidup bila kedua putra Raja Motan itu mati. Tapi kalau mereka melepaskan Panglima Yekkim dan Pangeran Liuanti, mereka akan mendapat marah pula. Baiklah. Akan kami lakukan tiba-tiba Pekkwi berseru. Pekkwi-Hakkwi berbisik pelan. Apa boleh buat? Masih ada waktu lain untuk membunuh mereka. Tapi tak ada kesempatan kedua bila dua junjungan kita itu mati. Bagaimana pendapatmu? Hekwi-Hakkwi menarik napas pedih. Hekkwi mengangguk-anggukan kepalanya. Tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Pendekar buta bernapas lega. Tangannya turun kembali. Kalau begitu lekas kalian perintahkan mereka untuk memberi jalan kepada kami. Siapkan pula dua perahu besar dan satu sampan kecil untuk kami. Suhu Tio Chiu-ing mendekati gurunya. Inji. Kumpulkan teman-temanmu. Minta kepada mereka untuk mengikut di belakangku. Hekwi dan Hekwi terpaksa menuruti perintah pendekar buta. Mereka menyebabkan prajurit Hun yang memenuhi tempat itu. Mereka juga harus menghalangi serta membujuk keberingasan prajurit. Haun. Mereka benar-benar tidak menginginkan orang buta itu membunuh Mohaou dan Mogoat. Dalam perjalanan ke pintu gerbang itulah Tio Chiu-ing bertemu dengan Al-Yong. Betapa gembiranya gadis itu, sehingga Chen Tong-sia menjadi iri melihatnya. Sebaliknya pertemuan antara KW Etek-hun dengan Pangeran Liu-anti dan Tio Chiu-in terasa kaku dan kikuk. Karena Liu-an yang mereka kenal dulu ternyata adalah Pangeran Liu-anti. Ketika melewati kumpulan tawanan yang masih hidup, Al-Yong berteriak, Lociampuwa. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tertawan itu? Bawa mereka pendekar buta berseru tegas. Baik. Al-Yong melesat pergi, diikuti Chen Tong-sia dan KW Etek-hun. Bertiga mereka mengurus para pendekar persilatan yang tertawan itu dan membawa mereka pergi. Para pendekar yang terluka di papah atau di gendong pendekar lainnya. Akhirnya rombongan itu menjadi banyak sekali. Mungkin lebih dari 30 orang. Mereka berbondong-bondong pergi ke pintu gerbang benteng. Setiap kali melewati mayat-mayat para pendekar yang tewas mereka berdesah sedih. Matahari mulai bergulir ke barat. Panasnya benar-benar menyengat ubun-ubun. Di depan pintu gerbang, di bawah tangga, telah disiapkan dua perahu besar dan satu sampan kecil. Tampak belasan prajurit Hun berjaga-jaga di sekitar perahu tersebut. Aku mendengar suara air. Inji, apakah kita telah sampai di pintu gerbang benteng? Apakah mereka telah menyiapkan perahu untuk kita? Sudah, suhu. Ada belasan prajurit yang menjaga perahu itu. Suruh mereka pergi. Hek Kui memberi isyarat kepada prajurit-prajurit itu agar pergi meninggalkan perahu. Aliong dan Chen Tong Xia segera meloncat ke depan mendahului yang lain. Mereka memeriksa perahu tersebut lebih dahulu. Bagaimana, saudara Chen Baik dan Aman So Jiok Hang berseru kepada Chen Tong Xia? Marilah. Semuanya berasa Liong menjawab seruan itu. Nanti dulu Pekui berseru dan melompat ke depan pendekar buta. Bagaimana dengan kedua pimpinan kami itu? Kami telah menuruti permintaanmu. Sekarang kau harus menepati janji pula. Bebaskan mereka. Pendekar buta menggeram. Jangan takut. Aku tentu akan membebaskan mereka. Tapi aku juga tidak sebodoh yang kau kira. Kami baru melepas mereka setelah semuanya pergi. Suhu? Engkau tidak pergi bersama-sama kami Tio Chiwain memegangi lengan gurunya. Jagalah dirimu baik-baik, Inji. Aku tentu mencarimu nanti. Nih. Ambil sapu tangan ini. Berikan kepada pangeran Liuanti dan panglima Yap Kim setelah semuanya aman. Mengerti? Tapi, Suhu. Tanda petik. Sudahlah. Ikuti saja perintahku. Aliong maju ke depan. Lo Chiampua, biarlah aku menemanimu. Siapa tahu mereka berlaku curang? Tidak usah, anak muda. Kau pergi saja bersama yang lain. Para pendekar itu mengikuti panglima Yap Kim dan pangeran Liuanti ke dalam perahu. Mereka dibagi menjadi dua bagian, dan masing-masing mendapat satu perahu. Panglima Yap Kim dan pangeran Liuanti berada dalam satu perahu, sementara Soe Tian Hai dan keluarganya di perahu lainnya. Mereka segera berangkat setelah mengucapkan terima kasih kepada pendekar buta. Beberapa waktu kemudian dua perahu besar itu telah menghilang dari pandangan. Kini tinggal pendekar buta yang masih tinggal di tempat itu. Dia tinggal sendirian, dikelilingi Hekui dan saudara-saudaranya. Bahkan ribuan prajurit Hun yang ada di dalam benteng itu ikut mengepung pula. Perlahan-lahan pendekar buta membawa Mohaou dan Moguat menuruni tangga. Hekui dan saudara-saudaranya mengikuti dari belakang. Sementara itu bayan tanu dan pasukannya tetap mengawasi dari kejauhan. Semuanya siap untuk menyerang pendekar buta. Sampai di bawah pendekar buta memasang telinganya. Suara kecipak air menjilat kayu, memberi. Petunjuk di mana sampan kecil itu berada. Dan pendekar itu segera melompat ke dalam sampan. Nih, terimalah pendekar itu berseru sambil melemparkan tubuh Mohaou dan Moguat ke atas tangga. Selesai mengembalikan tawanan pendekar itu menepukan tangannya ke dalam air. Plak, plak, plak. Tiba-tiba sampan kecil itu terbang ke tengah sungai. Ratusan anak panah segera bertaburan dari atas tembok, memburu sampan itu. Ternyata para prajurit Hun yang berada di atas tembok telah menyiapkan serangan anak panah. Pendekar buta segera melepas bajunya dan menangkis hujan anak panah itu. Cuma sebentar, karena hujan panah itu segera berhenti. Sampan itu telah berada di luar jangkauan anak panah. Sementara itu perahu yang ditumpangi Panglima Yeok Kim dan Pangeran Liwanti melaju terus tanpa berhenti. Semuanya lupa lapar, lupa haus, dan lupa lelah. Yang mereka pikirkan hanya menyingkir jauh-jauh dari benteng itu. Akhirnya mereka mendarat di sebuah dusun di tepian sungai. Penduduknya menyebut dusun itu Ui Kang Chung. Kepala dusun Ui Kang Chung segera menyongsong dan menjamu mereka. Apalagi ketika dia tahu bahwa yang datang adalah Pangeran Liwanti dan bekas Panglima Yeok Kim. Daerah itu memang daerah para pengagum Panglima Yeok Kim. Pangeran. Kedatangan Pangeran di dusun ini sungguh suatu keberuntungan yang tidak kami sangka sebelumnya. Bagaimana tidak? Kebetulan sekali dusun ini menjadi ajang perjuangan para pendekar yang ingin menumbangkan kekuasaan Ouyang Goanswe. Kepala dusun itu melapor kepada Liwanti. Menjadi ajang perjuangan para pendekar Pangeran Liwanti mengerutkan keningnya. Benar, Pangeran. Akan hamba tunjukkan tempat mereka bila Pangeran menghendaki. Pangeran Liwanti mengawasi Panglima Yeok Kim untuk meminta pendapat. Dan Panglima itu segera menganggukan kepalanya. Lebih baik kita melihatnya, Pangeran. Demikianlah, kepala dusun itu lalu membawa mereka ke suatu tempat di pinggiran sungai. Di sana tampak ribuan tenda memenuhi tepian sungai Wong Ho. Gila! Ini benar-benar kekuatan yang Mahadasya Panglima Yeok Kim berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapa yang memimpin para pejuang ini? Pangeran Liwanti bertanya kepada kepala dusun Ui Kang Chung. General Liu Kang, Pangeran. Pangeran Liwanti terkejut. Kau maksudkan? General Liu Kang dari perbatasan itu? Benar, Pangeran. Dulu beliau diutus Kongsun Go An Sui ke kota Raja untuk menemui Menteri Kui Hoa Sin. Tapi sampai di istana beliau malah hampir dibunuh oleh Aoyang Go An Sui. Akhirnya General Liu Kang pulang, dan di sepanjang jalan beliau mengumpulkan para pejuang yang ingin menumbangkan kekuasaan Aoyang Go An Sui. Sekarang pejuang yang bergabung dengan General Liu Kang telah mencapai ribuan. Demikianlah, malam itu juga Panglima Yap Kim dan Pangeran Liwanti menemui General Liu Kang. Bukan main gembiranya General itu karena sejak dulu ia sangat mengagumi Panglima Yap Kim maupun Pangeran Liwanti. Bahkan kedatangannya ke kota Raja dulu juga untuk memberitahukan munculnya Pangeran Liwanti di perbatasan. Ketika berita kedatangan Panglima Yap Kim dan Pangeran Liwanti itu diumumkan kepada para pejuang, mereka menyambut dengan gegap gempita. Dan jadilah malam itu mereka berpesta pora menyambut kehadiran Panglima Yap Kim dan Putra Mahkota. Kebetulan malam itu bulan muncul dengan terangnya. Maka dengan disaksikan oleh gemerlapnya bintang di langit, Panglima Yap Kim dikukuhkan sebagai pimpinan dari para pejuang itu. Sementara para pendekar yang lain, seperti Hang Gi Hiap So Tian Hai, Kwe Tai Hiap, Put Pai Siu Hang Jin, A. Leong, Tio Chiu In dan lain-lainnya, ikut membantu pula dari belakang. Para pendekar itu lalu berkumpul di tepian sungai. Mereka bergerombol sambil menikmati aliran sungai di atas bebatuan. Sayang sekali pendekar buta tidak ikut hadir di tengah-tengah kita. Di mana dia sekarang Panglima Yap Kim bergumam perlahan. Benar, Saudara Yap. Kita banyak berhutang budi kepadanya. Tanpa pertolongannya, kita semua sudah mati di dalam benteng itu. Ilmu silatnya benar-benar hebat, So Tian Hai berkata pula. Tapi omong-omong, rasanya aku pernah mengenal gaya ilmu silatnya. Tapi aku benar-benar sudah lupa. Apakah So Tai Hiap juga berpikir demikian? Entahlah. Semuanya serba cepat, dan aku sendiri sedang repot menghadapi lawan, sehingga tidak memperhatikan ilmu silatnya. Hai tiba-tiba Panglima Yap Kim tersentak kaget. Aku ingat sekarang. Ilmu silat itu, ilmu silat itu. Ah, dia. Pangeran Liu Yangkun. Pangeran Liu Yangkun semuanya berseru kaget. Benar, So Tai Hiap. Sekarang aku ingat ilmu silat yang digunakan untuk menangkap putra Raja Motan itu. Namanya. Kim Cho A. Ihoat. Baju ular emas. Yah, benar, namanya Kim Cho A. Ihoat. Hanya pangeran Liu Yangkun saja di dunia ini yang memiliki ilmu silat itu. Benarkah? Jadi, dia masih hidup. Wah, sungguh menyenangkan kalau dia masih hidup. Kita dapat mempertemukan Nci Lian Chu dengan suaminya, sekonyong-konyong So Giok Hang bersorak gembira sambil memeluk ibunya. Eh, aku lupa membawa titipan sapu tangan dari guruku Tio Chiu Hang ikut-ikutan berteriak. Gadis itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sapu tangan putih. Sapu tangan itu lalu diserahkan kepada pangeran Liu Yangkun. Maaf, pangeran. Aku benar-benar lupa. Guruku berpesan untuk memberikan sapu tangan ini kepadamu atau kepada Panglima Yap Kim. Pangeran Liu Wanti menerima sapu tangan itu dengan perasaan heran. Tapi jantungnya segera berdegup keras ketika melihat tulisan di atas sapu tangan itu. Adiku. Kau yang berbakat mengurus negara. Ku serahkan segalanya kepadamu. Kakakmu. Benar. Dia, dia memang pangeran Liu Yangkun Panglima Yap Kim berdesah panjang. Sejenak pertemuan itu menjadi sunyi, masing-masing memikirkan sepak terjang pangeran yang amat. Sakti itu. Hanya golongan muda seperti Aliyong yang tidak tahu cerita tentang pangeran Liu Yangkun. Wah, tampaknya ilmu silat pangeran itu tinggi sekali. Ya Aliyong yang duduk di dekat Tio Xiaowen itu berkata perlahan. Tentu saja. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kita kalau ilmu silatnya biasa-biasa saja. Lalu, bagaimana dengan keinginanmu dulu? Katanya kau ingin mendaki gunung Hoasan. Bagaimana? Jadi tidak Tio Xiaowen tersenyum menggoda. Wah, cici. Kau ini baru bertemu sudah mengajak berantem. Demikianlah, mulai malam itu pangeran Liu Wanti dan panglima Yap Kim bersumpah untuk melawan kekuasaan Awiyong Go An Suwe. Mereka bahu-membahu memimpin para pejuang demi menegahkan keadilan di negeri mereka. Sekian. Sekian. Terima kasih.